Intro Hai, Farah Sundaners, kumakabarna dan Mangsa Dayana Dengan saya, Si Otong, kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Demon Hunter Yancisya yang rilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan kisah seorang pemburu siluman Yang harus melawan kekasihnya sendiri yang sudah menjadi siluman rubah Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Dan di awal cerita, terlihat sekelombok pemburu siluman Saat itu mereka sedang berusaha membunuh siluman rubah ekor sembilan Sebelumnya siluman itu tidak pernah mengganggu perguruan mereka Namun hari itu adalah penghujung hidupnya Dan dia ingin menggunakan tubuh seorang wanita untuk memperpanjang hidupnya tersebut Tanpa basa-basi, pemburu siluman pun langsung menyerang siluman itu dengan beberapa jurus yang mereka keluarkan Dan pada akhirnya, ketika siluman itu sudah terdesak Kemudian siluman itu pun menciptakan kabut ilusi dengan menghipnotis mereka Dan membuat mereka saling bertarung Siluman tersebut pun membunuh beberapa pemburu itu Hingga yang kisya sadar, lalu membunuh siluman itu Dan wanita yang akan dipakai siluman tersebut pun langsung dibunuh oleh seorang pemburu Karena dia sudah teracuni dan akan menjadi siluman Lalu mereka melihat adik seperguruannya yang bernama Jiang Sui Yang juga terkena racun dari rubah itu Dan terjadilah perdebatan di antara mereka Kemudian Jiang Sui pun meminta pil penyembuh racun siluman rubah kepada Yang Cixia Namun seperti pesan guru mereka Bahwa pil tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dimakan oleh siluman rubah Dan di saat guru mereka tiba Mereka pun membuat kesepakatan Yang Cixia akan mencari solusi dalam tiga hari untuk menyelamatkan Jiang Sui Dan setelah tiga hari mereka akan bertemu kembali di suatu tempat Lalu Xin pun berpindah kepada Yang Cixia yang sedang dipasung Saat itu Yang Cixia pun menyalahkan gurunya karena tidak menyelamatkan Jiang Sui Namun disana gurunya meminta dia untuk melupakan Jiang Sui Karena Jiang Sui sudah menjadi setengah siluman Kemudian Yang Cixia pun diberikan imbalan berkat membunuh rubah ekor sembilan itu Sehingga diberi mata emas untuk melawan para siluman Dan mendapatkan hukuman karena melawan gurunya sehingga Yang Cixia pun menjadi lupa terhadap Jiang Sui Satu tahun kemudian di sebuah kediaman kerajaan Pada saat itu ada beberapa orang membahas teratai emas yang hilang Teratai emas kerajaan ditukar menjadi teratai biasa Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Xio Lan dan seorang wanita bernama Mei Lin Yang sedang menyelidiki mayat-mayat aneh Mereka tidak mengetahui penyebab kematiannya yang mereka tahu bahwa setiap mayat tidak memiliki jantung Xio Lan juga menunjukkan teratai emas kepada Mei Lin yang ia temukan pada penjaga Kuil Dali Di sebuah tempat saat itu Yan Cixia pun sedang melihat penampilan tari dari seorang wanita yang sangat cantik Lalu dia menerawangnya dengan mata emas itu Dan ternyata wanita tersebut adalah sosok siluman ular dan pemasa basi Dia pun langsung menyerang dan membuat kekacauan Hingga wanita itu pun menjadi siluman raksasa yang langsung menyerang Yan Cixia Dan Yan Cixia pun mengeluarkan beberapa jurus pedang saktinya Dan pada akhirnya dia pun berhasil menangkap siluman tersebut Di sisi lain, Xio Lan dan Mei Lin pergi ke sebuah penjara Dan mereka menemui seorang tahanan Dan tahanan itu pun terlihat santuy Namun tiba-tiba seorang penjaga datang melaporkan adanya perkelian di pavilion Perkelian itu pun tidak biasa karena adanya siluman ular raksasa Lalu pemilik pavilion pun datang dan sangat marah terhadap Yan Cixia Dikarenakan tempatnya sudah hancur dan banyak kerugian yang ia alami Lalu Yan Cixia pun mengganti semua kerusakan dengan benda yang dapat dia jual dengan harga yang sepadan Setelah itu, Xio Lan dan Mei Lin pun datang ke pavilion untuk mencari Yan Cixia, si pemburu siluman Mereka juga menanyakan mengenai kejadian di sana kepada pemilik pavilion Dan pada malam harinya, ada seorang wanita mencuri kotak dari seorang pria yang sedang tertidur Namun ternyata Yan Cixia sudah di sana dan dia menyegel semua pintu untuk menerawang wanita tersebut Ternyata wanita itu adalah siluman rubah Lalu Yan Cixia pun menangkapnya Dan mengambil kembali kotak yang isinya adalah teratai emas Ketika Yan Cixia terbangun, dia terheran-heran karena kantong penangkap iblisnya sudah kosong Dan seorang wanita tertidur di sampingnya Saat wanita itu pun terbangun, terjadilah keributan Lalu Yan Cixia diinterogasi Dan ternyata wanita itu adalah Nona Shen, anak dari pemimpin kuil Yan Cixia berkata bahwa Nona Shen adalah sekor rubah betina Mereka berdebat dan Yan Cixia pun berusaha untuk membuktikannya Dengan cara menggunakan tas kain khusus untuk menangkap siluman wanita itu Akan tetapi semuanya tidak terjadi apa-apa Kemudian pemilik toko pun takut tambah tokonya buruk karena ada penculik wanita di sana Dengan kemampuannya Yan Cixia pun membuat pemilik toko pergi dan kembali menerawang Nona Shen Dan lagi-lagi tidak terjadi apa-apa Lalu dia pun membawa Nona Shen ke sebuah tempat yang bernama Wu Ling Xi Wu Ling Xi merupakan tempat perdagangan senjata pemburu siluman Di sisi lain, Xiaolan pergi bersama Mei Lin untuk mencari Nona Shen Dan mereka menemui portal ke sana dan pedairnya mereka pun mengetahui keberadaan Nona Shen Di sisi lain Yan Cixia pun membawa Nona Shen ke sebuah penginapan Dia menyewa satu kamar Dan dia pun menjelaskan mengenai siluman rubah yang berada di dalam tubuh Nona Shen Lalu Yan Cixia pun berusaha untuk mengeluarkannya Siluman rubah dalam tubuh Nona Shen ternyata sangat sulit untuk ditangani Saat Yan Cixia akan menyelesaikannya Tiba-tiba datanglah Xiaolan dan Mei Lin untuk menghentikannya Karena kesalahpahaman, mereka pun bertarung Hingga pada akhirnya siluman rubah itu pun buka suara untuk menceritakan kisahnya Dia masuk ke dalam tubuh Nona Shen dikarenakan sejak lahir Nona Shen memiliki jiwa yang lemah Dengan keberadaannya, dia dapat membantu Nona Shen untuk tetap hidup Sehingga di dalam tubuh Nona Shen terdapat dua jiwa sekaligus Lalu mereka pun membawa Nona Shen kembali ke rumahnya Rubah itu pun masuk ke kamar Yan Cixia karena ingin mengambil teratai emas padanya Sebelumnya, rubah itu sudah mengikuti Yan Cixia saat menjual siluman ular dan menanyakan teratai emas Biji teratai itu pun akan sangat berguna untuk jiwa rubah Itu sebabnya dia membutuhkannya Biji itu bisa dimakan saat sudah matang Rubah itu pun meminta kepada Yan Cixia Namun saat itu Yan Cixia akan memberikannya Teratai itu berubah menjadi sebuah kuas Ternyata yang mereka bawa adalah teratai palsu Kemudian mereka pun langsung mengira bahwa pelakunya adalah Gutu Seorang tahanan di kuil yang santuy itu Ternyata dia sudah kabur dari penjara dan menghancurkan tembok Saat itu Gutu pun menyebabkan kekacauan dan menyerang pemimpin kuil Ternyata dia juga mencari teratai emas itu Lalu tidak lama kemudian datanglah Yan Cixia bersama dengan lainnya Dan mereka pun bertarung Ternyata Gutu adalah siluman kodok yang sangat luat Dengan kemampuannya dia berhasil mengalahkan mereka Setelah mereka berbincang Ternyata tujuan mereka sama dan tidak ada yang memegang teratai emas tersebut Gutu juga menjelaskan bahwa Yan Cixia sudah terkena racun ular yang semakin lama akan semakin ganas Darah Yan Cixia akan berubah dari merah ke hitam Melalui hijau dan menjadi biru Di situ dia tidak akan mampu selamat lagi Dia hanya bisa sembuh oleh siluman ular atau biji teratai emas Lalu Gutu pun pergi dari sana dan menemui seorang wanita yang terlihat membawa teratai emas tersebut Setelah mengetahui keberadaan Gutu Yan Cixia dan Xiaolan pun langsung pergi untuk menemuinya Namun disana ternyata Gutu sudah tergeletak tewas Lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Bai Hong Mengakui bahwa itu adalah perbuatannya Dia pun menceritakan kisahnya Ternyata dia adalah ratu angsa dan teratai emas itu sudah dijaga bersama Gutu selama 700 tahun lamanya Mereka sudah menanti datangnya biji teratai untuk menambah waktu kehidupan Namun saat dia pergi Gutu tidak bisa menjaganya karena takut kepada siluman ular yang beracun Bayonglah yang menyuruh Lian Er untuk mencuri kembali ratai emas tersebut Lian Er pun menceritakan kejadian Gutu yang sudah tak bernyawa Biji ratai itu tidak sengaja dimasak oleh temannya Dan saat itu juga Gutu tiba di sana Lalu Gutu yang tidak tahu akan jenis biji tersebut langsung memakannya Yang ternyata biji ratai yang ia makan itu yang beracun Sehingga Gutu pun tewas seketika Dikarenakan biji ratai itu ada 4, 2 biji untuk penyembuhan dan 2 biji yang beracun Di antara 4 yang tersisa masih ada 2 yang ampu dan 1 yang beracun Namun di sana yang membutuhkan biji ampu tersebut ternyata ada 3 orang Lalu saat itu Yan Chi siapun mengalah dan memberikannya kepada Bayhong Ternyata Bayhong memerlukannya untuk menghidupkan kembalinya si Gutu Lalu Yan Chi siapun memberitahu biji yang ampu itu kepada Nona Shen Untuk memulihkan jiwa rubahnya itu Singkat cerita malam pun tiba Ketika berada di kuil Xiaolan pun menciduk pemimpin kuil palsu Dan ternyata dia adalah siluman yang menukar ratai emas sebelumnya menjadi kuas Dan mereka pun bertarung Di saat itu siluman tersebut menjadi roh yang sangat kecil Dan memasuki tubuh Xiaolan agar bisa membunuhnya Saat siluman itu hampir membunuh Xiaolan Untung saja Yan Chi siapun datang dan menyelamatkannya Dengan juru saktinya Pada akhirnya Yan Chi siapun bisa mengeluarkan siluman tersebut dari tubuh Xiaolan dan membunuh siluman tersebut Akan tetapi tibalah kematian Yan Chi siapun dikarenakan racun ular di dalam tubuhnya sudah menyebar Setelah itu Nona Shen pun pergi ke danau Kemudian Nona Shen mengeluarkan sebuah aura merah ke dalam danau Yang ternyata itu adalah aura rubah yang membentuk kembali menjadi tubuh aslinya Di saat di hutan Xiaolan yang sudah mencerigai Nona Shen adalah wadah siluman rubah Ternyata siluman rubah itu adalah Chi yang suwe Dia menipu semua orang untuk mendapatkan biji teratai emas dan mengembalikan tubuh aslinya Dia dengan patah hati mendekati Yan Chi siapun dengan memanfaatkan tubuh Nona Shen sebagai wadahnya Lalu mereka pun bertarung Dengan kemampuan siluman rubah yang sangat kuat Sehingga Chiolan dan Meilin pun tak berdaya untuk melawannya Namun tiba-tiba Yan Chi siapun bangkit dari kuburannya dan melawan Chi yang suwe Ternyata biji teratai beracun yang telah dimakan oleh Yan Chi siapun yang berlawanan dari bisa ular Sehingga dia pun dapat kembali hidup Di tengah pertarungan Jiang suwe pun mengeluarkan curus ampunnya Yang menyebabkan Yan Chi siapun tertusuk pedang Kemudian Jiang suwe menceritakan sakit hatinya kepada Yan Chi siapun Kalau Jiang suwe menunggunya di waktu itu Lalu Yan Chi siapun menjelaskan bahwa dia sudah pergi sesuai janjinya Namun ketika Yan Chi siapun disana Dia tidak menemukan Jiang suwe Dan hanya ada mayat-mayat disana Dia juga menunjukkan gelang yang pernah ia berikan Citanya tulus walaupun Jiang suwe kini menjadi siluman rubah Kemudian Jiang suwe pun menciumnya Dan mengorbankan dirinya agar Yan Chi siapun dapat hidup kembali Pada akhirnya Yan Chi siapun selamat dan film pun selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit durandari ningali film Seho Tunggungur diri dan salam Sundaners